Oke, kembali lagi di ajang guru jabar juara challenge. Nah, bisa perkenalkan? Ya oke Om D, terima kasih sudah mematuhi saya untuk berbincang-bincang sama saya, Erwin Akbar, saya dari SMK Negeri, satu kandang aur, Pindramayu. Oke bro, gue mau nanya nih bro, apa alasan lo menjadi seorang guru? Alasan saya menjadi guru, guru itu adalah profesi yang keren. Karena sebenarnya kita bisa memilih profesi yang lain, ya mungkin salah dalam BD, tapi kita mengabdikan diri untuk menjadi seorang guru. Ya kita tahu nih bahwa ya mohon maaf, gaji guru itu kecil ya kan? Kenapa Anda mau bertahan untuk menjadi seorang tenaga pengajar? Kecil ya budak. Oke, kenapa masih bertahan? Karena di dunia itu kayak, nggak ngomongin masalah duit mulu kan? Ada kalahnya kayak kita, yang mempersiapkan diri untuk pekalnya heran. Cieeeelah. Sebenarnya dengan gaji guru yang dari provinsi itu, bisa dibilang kalau buat hidup itu cukup. Cukup. Tapi, kalau untuk gak hidup, memang kurang. Nah, mungkin ya ini juga menjadi pemerintah, upaya untuk pemerintah juga, selain dari gaji guru, mungkin ada perundangan. Eh, mungkin. Kita berharap sih, oke. Nah, oke. Kemudian, ketika menjadi seorang pengajar itu, ada suka dan duka. Nah, sekiranya bisa diceritain, bro. Suka-duka menjadi seorang guru. Nah, ini nih. Kita tuh kayak suka, merasa berhasil, kalau kita bisa ngajarin anak itu sampai bisa. Dan bahkan, itu kalau anaknya itu, bisa menghasilkan dari skill yang kita ajar. Nah, itu sukanya, kerennya, kerennya, kerennya. Jadi kayak ilmu kita tuh bermanfaat. Nah, kalau dukanya, harapan dan pesan lu sebagai seorang guru, itu apa? Untuk guru-guru seluruh Indonesia nih, tetap jaga profesionalisme lu, karena kalian sudah memilih profesi ini, tanggung jawab, dan tujuan kalian itu mulia banget. Jadi, tetap bekerja all out, sepenuh hati. Kemudian, harapan, sekali sebagai guru-guru, di Indonesia, tolonglah buat pemerintah, dan seluruh jadinya, lebih memperhatikan lagi. Terima kasih untuk, Pak Guru Erwin, dari SMK Negeri Satu Kandang Haur. Sampai jumpa di video selanjutnya.